Intro Soal pertama, Mifra silahkan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabussatiljibanubassah Itu dia ayatnya, Karabila Ayat berapa itu? Ayat kelima Ayat kelima, terus tambah tiga Lima Tambah tiga Tambah tiga, sama dengan? Ya Silahkan baca ayatnya Bacakan ayat Terus Dari ayat itu tambah dua Tulis dulu Bacakan ayatnya Wassabikunassabikun Dari ayat itu kurang empat Ya Soal kedua, Mifra Nomor berapa ayatnya? Ayat delapan Tulis dulu Ditambah tujuh Kurang lima Kurang tiga, sama dengan berapa? Sudah Tujuh Tujuh Jawa Tulis Jawa Eh, salah Jawa Silahkan baca ayatnya Sakhkharaha Alayhim Sab'ala Yali'un Wathamaniyata Ayyamin Husumah Fatara Alqawma Fiha Shara'a Ka'annahum A'jazun Akhlin Khawiyah Bener Alhamdulillah 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 Kelas berapa? Kelas tiga Kelas tiga Emang sudah belajar Tambah-tambahan seperti ini ya Tapi tidak hanya Tambah dan kurang saja Tapi harus Membayangkan Ayat yang ada disana Tambah empat Kurang tiga Dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Mampu dan berhasil Menjawab tantangan Dari Dewan Juri, tepuk tangan kembali Untuk Arim Bagaimana mengenai bacaannya? Silahkan, Kak Nabila Baik, Bismillahirrahmanirrahim Bacaan Arim hari ini Bagus sekali, di pertanyaan pertama Tidak ada komentar dari Kak Nabila Namun di soal yang kedua Tadi huruf Zanya kurang jelas Coba baca lagi, Fataral Qawma Fataral Qawma Fataral Qawma Fihasur'a Ya, tadi Zanya kurang jelas Ketika disuruh ulang, sudah bagus Itu saja komentar dari saya Itu saja, Subhanallah Beruntung-untungkan Nabila Atas penyelayan untuk Arim Arim senang matematika? Senang Arim, mana lebih suka? Menghitung angka-angka Atau menghitung uang? Angka Lebih enak Semangat sekali tadi ya Ya, bagus sekali, Subhanallah Nih, Arim misalnya Ada kawan Arim hafal 10 jus Arim berapa? 5 5 jus Arim senang gak? Terus berjuang Mencapai 10 Mau? Mau Ada kawannya lagi 15 jus Arim hanya pengen 10 Atau ngejar lagi? Ngejar lagi Ngejar Terus Ada yang sudah 30 Arim maunya? Mau 30 30 juga Dia tinggal 2 aja Gak ada Gak ada ke Irfan Nah Seperti ini Ciri-ciri ahli surga Ciri ahli surga itu Suka berlomba-lomba Dalam kebaikan Bukan Perlombaannya urusan dunia Bukan Itulah yang kata Allah Orang yang terus berlomba Nanti di surga juga akan dia Mencapai derajat yang paling tinggi Untuk akhirat Untuk akhirat Kalau dunia saja Perlombanya hanya Semua belakang Benar Karena Rizki ini Kak Irfan Tidak bisa dipastikan Semua di tangan Allah Dan tidak ada Rizki ketukar Maka Rugi orang Berlomba-lomba Seling kejar-kejaran Ujungnya Kalau bukan rizkinya Jatuh juga Iya betul juga Terima kasih Untuk Khabi Amir Boleh tepuk tangan Mengingatkan kita semuanya Untuk selalu Berlomba-lomba Jalan kebaikan Maupun semua Itu tugas Kak Irfan aja Entah Yaudah Boleh tepuk tangan Untuk Arim Arim terima kasih ya Tugasnya sudah selesai Mudah-mudahan Hasilnya bagus Ya